Tadi dalam keputusan Munas memang untuk Dewan Pembina, Dewan Etik, kemudian Dewan Kehormatan itu diberikan kewenangan kepada Ketua Umum sebagai Ketua Formatur untuk memilih. Nah kalau pertanyaan apakah kemudian siapa yang akan menjadi Ketua Dewan Pembina, tunggu tanggal mainnya ya, nanti besok saya akan umumkan siapa yang Ketua Dewan Pembina-nya ya, besok, besok saya akan umumkan. Terima kasih telah menonton!